Album bertajuk Born Pink milik idol grup Blackpink belum lama ini meraih kesuksesannya. Untuk meraihkan album tersebut, Blackpink pun menggelar acara fansite khusus yang digelar di Korea Selatan. Setelah sekian lama, akhirnya para member Blackpink bertemu langsung dengan para penggemarnya. Saat acara fansite berlangsung, para member Blackpink terlihat luar biasa dan memperlakukan para Blink secara baik. Bahkan terjadi reaksi lucu antara Blink dengan member idol klub yang dinaungi YG Entertainment itu. Seperti diketahui dalam acara fansite, para penggemar akan berhadapan langsung dengan idolanya. Tentu saja, kesempatan itu pun tak dilewatkan oleh para Blink dengan memberikan pertanyaan ketika berhadapan langsung dengan member Blackpink. Secara khusus, rupanya terdapat seorang penggemar memanfaatkan waktunya untuk mempertanyakan debut Solo Jisoo. Seorang Blink tersebut mengungkapkan bahwa dirinya akan segera lulus. Ia berharap agar fansite untuk album Solo Jisoo bisa dilakukan sebelum dirinya dinyatakan lulus. Tak menghindar, rupanya Jisoo langsung menanggapi pernyataan seorang Blink tersebut. Jisoo seperti mengisyaratkan bahwa debut Solonya itu akan segera datak. Jisoo lantas meminta para penggemarnya tersebut untuk bersabar menunggu debut Solonya. Sontak saja, peredarnya kabar tersebut pun membuat para Blink menjadi tak sabar untuk menantikan debut Solo Jisoo. Lantas ada seorang Blink meminta bocoran sedikit mengenai debut Solo Jisoo. Namun demikian, manajer meminta agar Jisoo tak mengatakan apapun mengenai debut Solo itu. Untuk menjawab rasa penasaran pada fansnya, Jisoo meminta agar para Blink datang ke konser Blackpink. Seperti diketahui, Jisoo merupakan satu-satunya member Blackpink yang hingga saat ini belum melakukan debut Solo. Sedangkan member Blackpink lainnya, yaitu Jennie, sudah debut Solo dengan lagu berjudul Solo. Rose debut Solo dengan lagu On The Ground dan Gone, dan Lisa telah debut dengan lagu hitsnya Lalisa dan Money. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!